Dengan tidak tuntasnya pembangunan jalan lintas persisir yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Riau Dalam hal ini tokoh muda kecabatan Pasir Limau Kapas meminta gubri mundur sebelum jabatan berakhir Sampai hari ini jalan lintas persisir tak kunjung selesai Mendingan mundur sebelum jabatan berakhir ungkap Wais Al-Qurni Pihaknya selalu memberikan solusi ke gubri gendati pemerintah Provinsi Riau Jika tidak memiliki kesanggupan menyelesaikan pembangunan jalan lintas sekala prioritas oleh gubri tersebut Maka ambil kebijakan untuk mengerahkan tanggung jawab ini ke pusat atau menjadi jalan nasional Berulang kali kami sampaikan Jika lo pemda Provinsi Riau tidak sanggup Yang katanya prioritas ini silakan ambil atau kebijakan Alihkan tanggung jawab ini ke pusat Tidak hanya itu gubri lebih mencitrakan pembangunan yang saat ini sudah terrealisasi di kabupaten siak dan kabupaten lain Namun ia lupa tanggung jawab menyelesaikan jalan lintas pesisir yang hampir puluhan tahun tidak selesai Wais juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk beberapa saat menyoroti jalan lintas pesisir di kabupaten Rokan Hilir Gubri hanya mencitrakan kemedia pembangunannya yang ada di beberapa kabupaten tapi ia lupa janji prioritasnya Hampir puluhan tahun tidak selesai jalan lintas kecamatan Pasir Limau Kapas menuju kecamatan Kubu dan Kubu Babu Salam Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas Nustar Manurung Metro terkini melaporkan Terima kasih telah menonton!